Hai Pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun Kali ini saya berada di kawasan Gelora, Bung Karno, Jakarta Sebelum melanjutkan menonton video ini, subscribe, like, komen, dan share ya Agar kamu dapat menonton video-video berikutnya Kawasan Gelora, Bung Karno ini tidak hanya berdiri sarana dan fasilitas olahraga saja Di sekeliling atau di kawasan ini juga terhampar hutan Banyak pohon tumbuh besar menjulang di kawasan ini Untuk melakukan permajaan atau pemeliharaan hutan Terkadang ada beberapa pohon yang harus dipotong atau ditebang Nah, permajaan atau pemotongan kayu-kayu atau pohon-pohon yang ada Terlihat di kawasan ini Yuk kita lihat balok-balok kayu yang berserak atau tergeletak di kawasan Gelora, Bung Karno ini Inilah balok-balok kayu yang ada di kawasan hutan Gelora, Bung Karno Terlihat balok-balok kayu yang sangat besar Sepertinya ini balok-balok kayu yang ada di kawasan GBK Balok-balok kayu bentuknya besar Sebab pohon-pohon di GBK ini terlihat besar-besar dan tinggi menjulang Yuk kita lihat balok-balok kayu yang ada di kawasan hutan GBK ini Terlihat juga ini balok-balok kayu yang ukurannya Sangat besar dan bundar atau bulat batangan balok-balok kayu yang besar Lihatlah balok-balok kayu ini yang berada di kawasan taman dan hutan Gelora, Bung Karno Terlihat balok-balok kayu yang ada di kawasan GBK ini Ukuran kayunya sangat besar Bisa jadi ini dulu dari pohon yang besar dan tinggi menjulang Sehingga balok kayunya pun balok kayu ukuran raksasa Balok-balok kayu inilah terdapat di kawasan hutan Gelora, Bung Karno Kita lihat balok-balok kayu yang tergeletak di kawasan hutan Gelora, Bung Karno Selanjutnya kita cari lagi balok-balok kayu yang ada di kawasan ini Nah itu dia terlihat potongan-potongan kayu yang berserak di kawasan ini Potongan-potongan kayu sepertinya selepas dilakukan penebangan Ada beberapa potongan kayu di kawasan ini Terlihat balok-balok kayu itu dipotong Itu dia balok-balok kayu yang ada di kawasan Gelora, Bung Karno Terlihat bekas potongan pohon yang ada di sini Ada beberapa pohon sepertinya selepas dipotong Sehingga terlihat potongan-potongan kayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!